Kuliner tradisional kerap diperjual belikan di area kota Bogor. Kiki diantaranya pernah diundang ke Istana Bogor dan dibakan Presiden Joko Widodo. Pertama, sate kambing yang memakai lemak. Wow, Pak Joko ini hanya bilang begitu, tapi Alhamdulillah saya menu tradisional tapi bisa diterima di istana itu. Wedang ronde dari Suria Kencana sebagai hidangan penutup. Mencicipi nasi goreng yang kerap manggal di sekitar Istana Bogor. Katanya ini buat Bapak Jokowi ayamnya agak banyakin. Inilah perjalanan saya, Minanti Rohanta, dalam mencari menu kuliner yang pernah masuk ke Istana Bogor. Selengkapnya, Hangye Di Journey, Way To Explore. Istana Bogor menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk bekerja ataupun menerima tamu. Nah, di Bogor ini juga Jokowi kerap makan makanan kaki lima yang biasa dimakan oleh warga. Kira-kira kalian tahu nggak sih makanan apa saja yang dimakan Jokowi? Berikut ini cuplikan dari netizen. Presiden makan di kaki lima? Apa iya? Bukannya Presiden itu kalau makan udah disediain langsung sama tim kepresidenan. Nggak tahu sih makanan apa yang dimakan sama Jokowi. Yang jelas kayaknya makanan-makanan di Istana lah ya. Kuliner Bogor yang pernah dicobain sama Pak Jokowi itu adalah Soto Bogor. Makannya di kaki lima? Kayaknya gue pernah tahu deh. Hmm, bukannya yang ada di depan Istana Presiden ya? Hai, bicara tentang makanan favorit Pak Jokowi pastinya banyak banget ya. Tapi kalau pengalaman saya nih ngikutin berita, kemudian juga beberapa kali mengikuti beliau ke daerah, kayaknya Pak Jokowi tuh nggak bisa lepas dari yang namanya tahu sama tempe. Kalau nggak salah ya. Itu dia tadi cuplikan dari netizen. Dan ada yang tahu, ada juga yang enggak. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat makanan apa saja yang dimakan Jokowi, serta bagaimana suasana tempatnya. Hari masih siang, makanan berat menjadi salah satu yang kami incar untuk menyenangkan perut. Lihatlah, daging dengan warna merah yang segar, sedikit lemak, lalu ditusuk. Salah satu kesukaan Jokowi ternyata sate. Tapi sate apa yang membedakan dengan sate-sate yang biasa kita makan? Berikut ini ulasannya. Sate dibakar di atas bara api dari arang. Bahan baku pilihan menjadi andalan sate ini. Contohnya saja, daging kambing yang tidak tua dan daging sapi bagian tenderloid. Lalu, apa sate yang suka dimakan Presiden Jokowi? Setelah saya telpon, ternyata pesanan itu pesanan dari istana. Ya, kami tidak ada kata lain kecuali siapa. Kalau bapak, sate kambing yang biasa. Jadi, sate kambing di kami ada dua macam, sate kambing yang polos, itu daging semua. Tapi ada sate yang kemudian dicampur ada lemak, lemak daging sih, lemak. Jadi, kalau bapak, sukanya yang sate yang campur malah. Sate ini pernah dihidangkan di Istana Bogor untuk menjamu para tamu. Polak-balik survei petugas mulai dari rumah tangga di Istana sampai ke Seknek itu polak-balik untuk memastikan benar enggak, layak enggak, sate kambing laka-laka ini disajikan untuk tamu kenegaraan. Tapi, Alhamdulillah, dari proses, rangkaian proses yang polak-balik ceking-ceking terus, akhirnya kami bisa lolos masuk. Kambingnya sudah jadi semua, jadi di Istana tinggal membakar saja. Membakar sudah kondisi siap. Rahasia kualitas sate yang bagus menurut Sunarto, yakni setelah daging selesai dipotong, maka harus digantung. Rasa yang nikmat, membuat sate ini dalam kesempatan tertentu diundang untuk menyajikan menu di Istana Bogor. Berapa kali ya, ketika di acara tahun baru, Pak Jokowi kebetulan turun sampai ke tempat kami memasak. Jadi langsung, kebetulan beliau tidak ada acara keluar pas tahun baru, jadi acara di Istana saja, jadi sempat ngobrol, ngobrol lama. Terus, ya, bincang-bincang tentang menu saja, menu tentang sate itu. Terus, kan ada beberapa staf, ada anak tua yang ada di sitar. Kurang lebih cerita, ini sate, yuk kita makan sate. Pak Jokowi tanyakan, apa ini sate? Sate apa ini sate kami? Wow, Pak Jokowi hanya bilang begitu, tapi alhamdulillah saya, ini kan menu tradisional, tapi bisa diterima di tanah itu. Saya alhamdulillah bersyukur. Sate yang bagus dapat dilihat melalui tampilan, rasa, aroma, dan bahan bakunya. Setelah makan ini, kami akan memberikan rekomendasi lainnya, yaitu makanan penutup atau hidangan penutup yang pernah dimakan Jokowi, jadi jangan kemana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya.